Kuliner tongseng daging kambing bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi salah satu menu favorit kuliner Nusantara. Namun ada satu warung sate kambing legendaris di Boyolali yang menyajikan olahan daging kambing dengan sebutan tongseng kelenyer. Selain memiliki kuah nyemak kental dengan bumbu rempah, isian sajian ini bisa dipesan sesuai selera mulai dari iga, daging hingga jeruan kambing. Kira-kira seperti apakah rasanya? Berikut diputuannya untuk Anda. Warung sate kambing legendaris Pak Delso yang sudah ada sejak tahun 1955 dan masih eksis hingga saat ini terletak di Kecamatan Pengging, Kabupaten Boyolali. Warung ini menawarkan sejumlah sajian istimewa olahan daging kambing dan sensasi makan langsung menghadap juru masaknya. Salah satu menu favorit yang paling banyak dipesan pelanggannya yaitu tongseng kelenyer. Salah satu pelanggan setia asal Solo mengatakan dirinya selalu kembali ke warung makan legendaris ini untuk menikmati sajian olahan daging kambingnya. Satenya itu empuk satu, yang kedua beliau ini saiznya itu pas gitu loh, tidak terlalu tidak berlebihan ya, dengan harga yang affordable lah saya kira, jadi cukup realistis harganya. Sebenarnya yang paling monolik itu tongseng kelenyer. Itu seperti apa? Mungkin bisa dijelasin dulu. Itu tongseng yang kelenyernya nyemal, jadi kayak sedikit gitu loh. Isinya bisa jaging, bisa jeluar. Selain itu apa lagi? Selain itu sate kundal ada, tongseng kundal ada, tongseng kundal itu jagingnya di jingan. Dengan sederat keunikan dan kekhasannya, warung sate legendaris Pak Darso ini memiliki pelanggan setia mulai dari pejabat daerah hingga kalangan montri. Nikolas Irawan, Kompas TV, Boya Lali Terima kasih sudah menonton!